Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Faris al-Wazali dari prodi teknologi informasi proyek teknologi Aceh dan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berjudul sistem informasi mencari salat di TVRI Aceh nahan proyek akhir ini adalah untuk mencatat semua distribusi alat yang ada pada transmisi TVRI Aceh pada proyek akhir ini semua alat yang telah didistribusikan itu terdapat keterangan di waktu yang tercatat pada tabel alat itu akan memberikan informasi alat tersebut sudah berapa kali didistribusikan dan juga terdapat QR Code yang untuk memudahkan kemudian mencari alat tersebut baiklah kita mulai ini saya akan mencoba login untuk untuk menggunakan superadmin baiklah disini sudah ada dashboard dari proyek akhir saya dari sistem informasi ini nah disini ada tabel alat transmisi semuanya tercatat disini dan disini ada jenis jenis alat kita tambah jenis alat satu oke sudah tertambah lalu kita tambahkan alat transmisinya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Lalu kita kembali lagi ke tabel alat transmisi. Karena kita bisa melihat keterangan dari semua distribusi alat, sudah keluar ini juga terdapat QR Code yang bisa langsung kita cetak. Lalu kita akan ke menu scan QR Code. Misalkan saya mencoba scan sekarang. Maka dia akan mengerai direct langsung ke alat yang di scan. Saya ingin mengatakan juga sistem informasi ini terdapat fitur chat. Contohnya seperti messenger tapi ini lebih sederhana dan bisa juga mengirim gambar. Misalkan kita akan kirim pesan. Misalkan kita kirim pesan ke koordinator. Oke sudah terkirim. Sistem chat ini juga memerlukan internet. Karena kan kita menggunakan pusir untuk menjalankan layanan yang real time. Oke kita masuk menjadi user koordinator. Oke ini ada notifikasi bahwa pesan sudah terkirim. dan yang terakhir. scan QR Code tidak memerlukan login terlebih dahulu. Tetapi terdapat fitur scan QR Code yang bisa diakses tanpa harus login atau menjadi tamu atau guest. Nah disini menampilkan semua informasi tentang alat tersebut juga. Sama seperti saat login. Baik mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.